Untuk memantau kondisi terkini lalu lintas di kawasan Palimanan, kita telah bergabung dengan Lineke Utsiki. Lineke Selamat Malam, bagaimana kondisi arus balik di Girmantol, Palimanan? Ya Zila dan juga Pemirsa, pantauan kami berkenaan dengan arus balik yang nampaknya semakin malam, semakin ramai didominasi oleh kendaraan pribadi, baik itu berasal dari Jakarta, Bandung maupun dari Bogor yang hendak melakukan perjalanan kembali ke daerah asal maupun daerah rantaunya. Dari pantauan kami, berkenaan dengan peningkatan volume kendaraan ini sebenarnya sudah terjadi bahkan sebelum puncak arus balik. Contohnya saja, di tanggal 5 Mei ini ada lebih dari 63.000 kendaraan yang kemudian sudah masuk ke Gerbang Tol Palimanan untuk menuju ke Jakarta. Sementara jika kami akumulasikan di tanggal 6 hingga dengan tanggal 7 Mei, ini sudah ada lebih dari 150.000 kendaraan yang kemudian berlintas di Tol Palimanan untuk mengarah ke Jabotabek. Dan bahkan angka ini diprediksi masih akan terus bertambah. Karena kalau kami mengutip pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dari angka-angka ini masih ada 60% lagi pemudik yang kemudian belum kembali, baik itu yang berasal dari Sumatera menuju Jawa maupun dari Semarang menuju ke Jakarta. Sehingga ini yang kemudian diantisipasi jangan sampai para pemudik ini kembali pada hari yang sama di tanggal 8 Mei 2022. Oleh karenanya, diimbau para pengendara yang belum kembali ini agar dapat menunda perjalanan jarak jauhnya, agar dapat kembali ke daerah asal ataupun daerah rasanya pada hari ini tempatnya di tanggal 9 hingga 7 hari Rabu pada tanggal 11 Mei 2022. Selain dari pandangan seperti yang tadi jelas juga sudah sampaikan bahwa perpanjangan sistem satu arah ini masih terus diperlakukan di ruas tol Palimanan, mulai dari tol Bawen, km 42 hingga dengan km 3, gerbang tol Halim. Tapi yang cukup menarik kalau boleh kami sampaikan jelada juga pembersa, berkenaan dengan pengangkatan KON yang dilakukan oleh pihak kepolisian di km 188, yang diimbau kepada para pengendara adalah ketika para pengendara ini melakukan perpindahan jalur dari jalur A menuju ke jalur B maupun sebaliknya, ini diharapkan untuk bisa memperlambat laju kendaraannya, kemudian juga melihat sisi kiri maupun sisi kanan kendaraannya. Karena tak sedikit kalau kami pantau ini cukup banyak kendaraan-kendaraan yang justru melaju dengan kecepatan yang tinggi, sehingga diimbau para pengendara untuk memperlambat laju kendaraannya ketika memasuki gerbang tol ataupun gardu-gardu tol yang ada di gerbang tol Palimanan. Karena sekali lagi tentunya semua pihak para pengendara, utamanya para pemudik ingin kembali dengan selamat. Dan yang paling penting juga diimbau adalah para pengendara ini diharapkan untuk dapat memastikan kecukupan dari saldo yang berada di kartu elektroniknya maupun juga dengan bahan bakar. Karena titik rawan kemacetan ini biasanya terjadi justru di tempat-tempat peristirahatan yang kemudian ketika kantung-kantung parkirnya ini sudah penuh, tentu akan diperlakukan sehingga tutup oleh pihak kepolisian ada diskretinya. Sehingga diimbau untuk hal-hal seperti ini diperhatikan oleh orang-orang kendaraan. Terima kasih. Baik, terima kasih Lina Kautziki atas laporan Anda langsung dari gerbang tol Palimanan. Terima kasih.